Puan sebut PDIP pertimbangkan usung Kaesang di Pilkada Jateng. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku partainya ikut mempertimbangkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di pemilihan Kepala Daerah Pilkada, Jawa Tengah 2024 setelah nama Kaesang unggul di survei LSI beberapa waktu lalu. Iya dong, jadi salah satu pertimbangan juga, ucap Puan singkat di Kompleks Parlemen, Selasa 2 per 7. Puan lebih lanjut tak mempersoalkan meski elektabilitas Kaesang bahkan mengungguli nama-nama kader PDIP, termasuk Bambang Pacul Urianto. Nama Pacul sempat mencuat sebagai salah satu sosok yang akan diusung PDIP di Pilkada Jateng. Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis survei terbaru terkait Pilgub di Jawa Tengah. Ketua Umum PSI sekaligus anak Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Kaesang Pangarep berada di urutan kedua di bawah nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan pada simulasi top of mind calon gubernur, mayoritas pemilih belum menentukan pilihan. Ahmad Lutfi paling banyak dipilih dengan 5,2%, lalu Kaesang Pangarep 2,5%, Sudaryono 2,1%, Bambang Urianto Pacul 1,8%, Dicogan Induto 1,7%, dan Tachyasin Meimoen 1,5%, Ganjar Pranowo 1%, dan lainnya di bawah 1%. Sementara, dalam simulasi semi terbuka dengan menyajikan 21 nama, Kaesang duduk di posisi pertama dengan raihan 15,9%. Lantas di susul Ahmad Lutfi 12,9%, Abdul Wahid 7,8%, Rafi Ahmad 6,8%.